Kembali di Selamat Siang Indonesia, akses masuk ke kota Surabaya ditutup untuk mengurangi mobilitas masyarakat di kota Pahlawan. Kami rangkai dengan informasi lainnya di Surabaya Update. Jalur masuk di Jalan Ahmad Yani, kawasan Bundaran, Waru Cito ditutup total oleh Satgas Kabungan PPKM Darurat Jatim sejak Rebu Pagi. Seluruh pengemudi yang tak bisa menunjukkan syarat dan kepentingan masuk kota dipaksa putar arah. Pelintas yang diperkenankan masuk hanyalah tenaga-naga serta pekerja sektor kritika lainnya. Termasuk pengendara dengan kepentingan darurat seperti mobil bak terbuka yang mengangkut korban kecelakaan lalu lintas ini. Penutupan jalur di kawasan ini terkesan mendadak tanpa sosialisasi sehingga timbulkan kemacetan panjang dampak penumpukan kendaraan yang diputar balik. Penutupan jalur ini hasil evaluasi pemerintah dalam memantau perkembangan penyebaran COVID di Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya. Ini harus bekerja sama-sama. Pemerintah mengeluarkan aturan, kami melaksanakan, masyarakat mendukung, kemudian pengusaha juga memberitahu pada karyawannya supaya tidak masuk dulu. Sabar dan diam di rumah dulu bagi yang tidak termasuk sektor esensi dan kritikal. Tingkat mobilitas masyarakat Jawa Timur berkurang drastis selama PPKM darurat diberlakukan. Hal tersebut terpantau dalam peninjauan Forkopimda melalui pengamatan udara. Terpantau, setiap pos penyekatan volume kendaraan terlihat lengang dari penumpukan antrian kendaraan. Bahkan sejumlah ruas jalan protokol atau tol relatif sepi. Di tengah kelangkaan oksigen di sejumlah wilayah, Polres Probolinggo memastikan stok ketersediaan pasokan oksigen medis di kota terbesar keempat di Jawa Timur ini aman. Salah satu lokasi yang disidaki adalah PT Sandana Multigas di Desa Kalisalam, Kecamatan Bingu, Kabupaten Probolinggo. Langkah ini merupakan upaya pemerintah bersama TNI dan Polri untuk mengantisipasi kelangkaan oksigen medis bagi penderitaan COVID-19 seperti yang sudah terjadi di sejumlah wilayah. Dari dua lokasi yang sudah kami lakukan pengecekan di wilayah, Polres Probolinggo, terkait dengan ketersediaan oksigen, saat ini masih mencapai tarah aman. Akan tetapi memang ada lonjakan kebutuhan, tetapi saat ini masih bisa dipenuhi. Polisi juga memantau secara berkala lokasi pengisian isi ulang oksigen yang berada di Kecamatan Ringu dan Paiton. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penimbunan atau permainan oknum tak bertanggung jawab, yang secara sengaja menyimpan tabung oksigen medis agar nantinya mengalami kenaikan harga di pasaran. Tim Liputan melaporkan untuk NET.